bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saat ini kita akan mulai pemasangan speaker dalam di dalam rbw milik saya rbw ini berukuran panjang 20 lebar 10 susunan sirip seperti ini jadi masing-masing sisi panjangnya 5 meter sisi sebelah juga panjangnya 5 meter jadi lebar keseluruhan 10 dikali panjang 20 meter ya jadi ini kebetulan gedung ini baru selesai di apa namanya di lantai ya di lantai kemudian saatnya untuk kita pasang speaker dalam yang kebetulan teknisinya adalah saya sendiri selaku pemilik gedung ya ini apa namanya menara ya menara dari rumah walet ini menghadap ke tambak atau empang ke atas menara nya ke atas lubangnya ada tiga satu dua tiga walet turun ke bawah disini rencana nanti adalah kolam air jadi kita isi air kolam ini kemudian terus ke atas sirip lantai lantai dua di atas terus ke belakang sama modelnya dengan yang di bawah ya cuman saya belum sempat naik karena capek terus dari menara kita waletnya belok masuk ke sini bukan kesini ya karena ini tempat rencana tempat ampli tempat ampli di sini kamar ukuran dua kali lima pintu masuknya di sini pakai pintu besi ya kemudian pintu gedungnya ada di sebelah dalam terbuat dari pelat besi juga kemudian kemudian kita masuk ya menara di sana kemudian ruangan ruangan inap di sini jadi burung walet mutar masuk terus ke dalam rencana nanti speakernya yang satu bagian ini sampai di tiang ini ya ini speakernya nanti menghadap ke saya menghadap ke saya kemudian mulai dari sini sampai ke sini kesana speakernya menghadap ke saya ke menara ya menara namun karena ditutup di sini jadinya waletnya nanti saya masuk lewat sini kebetulan ini alat-alat yang saya sudah pesan ada kabel telepon merek EAA ukuran dua kali 0,6 ini sebagai kabel penghubung antara speaker dengan kabel induk yang dari ampli kebetulan saya gunakan kabel induknya saya gunakan kabel PLN ya kabel PLN ini ukuran mereknya Eterna ukuran satu kali 2,5 ya jadi agak besar sengaja saya beli yang agak besar agar suara yang dihasilkan lebih bagus mengapa karena kabel ini mampu membawa arus listrik yang dibutuhkan oleh seluruh speaker yang ada di ruangan ini ya kalau kabel telepon yang kita gunakan sebagai kabel induk saya merasa bahwa ini ada agak kecil kemudian nanti kabelnya juga cepat rusak atau berubah warna makanya saya gunakan kemudian kabel PLN ini jadi merah biru ya merah biru kalau kabel penghubung dari speaker ke kabel induk kabel saya gunakan kabel telepon jadi kabel induk ini layang langsung menuju ke ampli ya jadi ampli untuk proses pemasangannya speaker yang saya gunakan adalah speaker merek koble ya koble jadi speaker ini berwarna putih ya berwarna putih saya gunakan merek koble kemudian speaker panggil kemudian speaker panggil ada dua buah saya gunakan merek AUDAX AX 400 AUDAX AX 400 kemudian amplinya amplinya merek merek dat merek dat yang 4 channel ya jadi ampli ini ada 4 channel jadi 14 disk yang bisa masuk nanti cara-cara pemasangannya akan saya upload kembali ya karena saya rencana speaker ini ini saya buat tempat di ruang bawah ini saya buat empat channel ya di kiri ada channel satu di kanan ada channel dua eh kemudian di tengah ini ada dua channel sehingga suara yang di hasilkan itu betul-betul stereo ya jadi kita pasang secara 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 stereo secara stereo itu secara stereo itu dalam satu plus disk dalam satu plus disk dia mengeluarkan aliran dua dua jadi dipasang kiri dengan kanannya dalam satu channel dalam satu channel ampli ini ya untuk lebih jelasnya nanti setelah saya pasang saya akan upload kembali oke saya mulai kerja dulu jadi saya beli juga lem apa namanya lem lilin untuk pada saat nanti kabelnya disambung di speaker ini ya kemudian di taruh lem lilin agar tidak goyang ya jadi sekali lagi ini ada rbw saya pribadi dan saya tidak menggunakan teknisi karena kebetulan saya sudah sering memasang speaker wallet baik di rbw saya sendiri maupun di rbw keluarga ya atau rekan-rekan jadi sekian dari saya tolong ya agar channel saya ini kolom agar channel saya ini di like di subscribe kemudian di share ya semoga kita semua mendapatkan rezeki dari Allah dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menghidupi keluarga kita masing-masing wabillahi tatiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih